Oke teman-teman sekarang kita lanjutin rekamannya Oke teman-teman sekarang kita lanjutkan permainan gamenya ya Sekarang kita akan coba kapal yang menangkap ikan menggunakan jaring Jaring kita akan pakai yang ini aja ya Ini jaring bisa Rebing juga bisa atau menangkap kepiting Nanti kita pertama kita menggunakan jaring dulu ya Kita beli dulu kapalnya Habis itu kita upgrade dulu Biar umat banyak Maksudnya juga kita upgrade Biar kecepatannya mantep ya Kita pakai ini dulu ya Jadi kalau kita mau memilih penangkapnya menggunakan apa Kita pilihnya di ini Di hauler ini Kita pakai net hauler dulu ya Ini bisa langsung yang Habis itu Setelah itu kita beli umpannya disini Kita beli yang 165 Yang 120 aja ya Biar gak terlalu banyak Di 3 aja Kita sewa crew Karena kalau untuk menangkap Menggunakan jaring itu minimal ada satu crew Bantuan Biar tugasnya itu menarik jaringnya Nah kita yang menusuk ikannya supaya Tertangkap Ya maksimal satu crew ya Oke kita berangkat Ini kapalnya ngebut banget nih Belum apa-apa sudah 24-25 knot Mantap Nah kita cari map Lihat all species Yang paling banyak disini Nah Oke Nah kalau udah sampai ke tempat Yang banyak ikan Kita Tempar jaringnya Nah kita harus jaga jaring ini Di tengah ya Supaya Istilahnya itu Biar gak pusut gitu Jadi gak Gak terikat satu sama lain Dan ngegasnya Jangan terlalu banyak Minimal 5 knot Maksimal 5 knot lah Kita taruh tengah Ini bergurang goyang ini Karena ombaknya Untung aja Nah Taklak son Nah Jaringnya udah kita sebar Kita tunggu aja Barang 10 jam Gitu aja ya Biar gak terlalu lama Sebut banget kan Ada layarnya Ada layar ini Kapalnya canggih nih Ini buat Piting mungkin Kapalnya ngeboj banget tuh Kita bisa teropong Halo bos Halo teman Keputanya Kapal persiarnya Keputanya jauh Kita kembali ke kota aja Biar bisa Di skip ya Waktunya ya Menggunakan Fast travel Oh iya Untuk mengakses Crewnya Yang tadi udah kita Sewa itu Kita klik tombol yang disini Nah ini Ini resting istirahat ya Ini kalau kita mau Masak Suruh masak Dia Dia nanti Akan masak Makanan Tentu buat Kita juga Ada Apa namanya Indikator biru-birunya Ini kecil Kalau biru-birunya sampai penuh Baru dia dapat Satu makanan Ini repair Untuk kalau Kapal kita Nabrak sesuatu Otomatiskan ininya Kesehatan kerusakan kapalnya Kan berkurangan Dia bisa repair Disini Ini net haul Nah ini nanti Kalau Untuk Mengambil net ini Ini orangnya keluar Harus Berdua sama ini Harus Sama ini Gak bisa sendiri Nah karena Ini kita istirahatkan dulu aja Kita gak Butuh Lama Soalnya Kalau gak Kita istirahatkan Nanti Dia bisa capek Nanti kalau capek Kita gak bisa Suruh-suruh Ada Semacam Indikator Ini Ini ada Statusnya juga Dia paling Bagus Hand ganti Net hauling Long line hauling Ada pahaliannya juga ya Kita skip aja Oke Kita skip 8 jam Eh 8 jam ya Sudah Ayo kita kembali lagi Ketempat Kita nyebar jaring Pertama tadi Menggunakan Fast travel Oke Perlangkan Perlangkan Nah Kita set dulu Kerungnya Ke tempat Net haul Soalnya Kalau Gak diset Dia gak bisa Nangkep Pelankan Pelan Posisikan Posisikan Bahan Terima kasih Ditodoh Ayo Bahan Bahan kita nusuk ini ya kayak semacam pencet tombol kita ngambil ngambilin dari terikatnya jaring-jaring kita dapet tiga kita potong seperti biasa temen-temen oke oke oh jadi begitu teman-teman kalau nangkep menggunakan jaring begitu ini kalau kita tunggunya hanya lama 20 jam gitu otomatis ikannya juga banyak yang ini banyak yang kita dapet ini kita istirahatkan dulu ya atau suruh masak juga nggak apa-apa kita istirahatkan dulu aja habis ini kita balik ke pelabuhan yang kita jual ikannya terus saya akan kasih tahu gimana cara menangkap kepiping pertama kita balik ke pelabuhan dulu untuk mengganti umpannya yaitu itu kayak semacam keranjang gitu ya untuk menangkap kepiting ini pintunya lupa tak tutup bentar ya oke udah eh malah mundur apa-apa ini kapal paling cepat cepat banget pokoknya ini oke kita jual semuanya nah di menu ini di dock perbaiki dulu isi bensin dulu kita ganti umpannya menggunakan ini pot euler setelah itu kembali ke fish market kita beli umpannya kita pasang tiga aja ya ini juga umpan ikan nanti umpan ikan ini dimasukkan ke dalam ini ya small pot ini jadi tiga tentunya ini untuk menampung kepiting-kepiting tiga aja cukup cukup udah oke saatnya memancing apa-apa punya kru yang bisa memperbaiki kapal nah untuk untuk menangkap kepiting pertama kita harus populasinya jangan all species tapi kepiting nah ingkat otomatis menunjukkan dimana tempat yang banyak kepitingnya ya tentu masih disini juga kita kasih bendera buat fast travel aja biar cepat nah kita test dulu setelah aja nah untuk menangkap kepiting ini kita sendiri bisa nah caranya kita kembali ke keadaan first person kita keluar kita siapkan dulu ininya nah kita taruh di atas meja nah itu kita kasih umpan kita masukin ke dalam sini kita masukin ke dalam sini itu kita tutup nah ini tempatnya buat buat apa namanya penampung ini ya penampung pitingnya ya habis itu kita buang nah oke masih maju kapalnya lagi jaraknya minimal 50 meter lah belum belum masih bikin udah cukup ini lampunya kita hidupin dulu ya sebentar sebentar tombol lampu mana sih kita set oke kita lemparin kita set oke kita lemparin kita lihat satu lagi yang terakhir oke kita lempar dadah bro sampai ketemu besok setelah itu kita kembali ke pelabuhan lagi untuk mempercepat waktu ya sekarang isi bensin isi bensinnya dulu perbaiki kapalnya dulu sampai itu kita percepat waktunya 12 jam nah setelah itu kita kembali lagi untuk mengambil ikan disini ya oh ini masih belum banyak ya ikannya ya apa namanya pepitingnya ya baiklah kalau belum banyak kita tambahin beberapa jam lagi ya biar agak banyak gitu nambahin 10 jam lagi sebentar kita lihat sudah banyak belum oh sudah hijau sudah setengah terisi nah yuk sekarang kita ambil aja ya oke itu pelampunya udah kelihatan oke itu pelampunya udah kelihatan oke oke mana sih pelampunya pakai teropong dong biar kayak nelayan-nelayan kayak nelayan-nelayan gitu oh itu dia pelampunya tentu di kanannya ya teman-teman ya soalnya ini kan ada di kanan nih nah setelah kita ambil nanti ambil dulu nanti nanti oke ambil kita taruh di meja kita taruh di sini ya kita buka kepitingnya habis itu kita kosongin kita taruh di meja sini ya ceritanya begitu kita kosongin sampai nol habis itu kita taruh lagi di sini jadi tempatnya masih bisa kita simpan ya nah kita pilihin kepiting yang bagus kita kalau gak bagus dibuang di laut ini gak bagus ini bagus kalau bagus kita simpan dalam embernya ini bagus ini bagus oke bagus oke bagus kecil ya ini ya bang anja ini besar ini bagus nah jadi teman-teman lanjut ke ke tempat rep selanjutnya sebentar habis itu taruh di sini nah selanjutnya yang ini ya jadi saya cepetin supaya agak penuh dikit tapi kalau terlalu lama itu otomatis juga hilang juga mungkin ini terlalu lama ya tadi ya saya nyebutnya biar pengennya sih biar apa penginnya dapat banyak tapi mungkin terlalu lama kita lihat oke seperti itu oke kita ambil mudah-mudahan disini yang banyak taruh dulu disini habis itu kita kosongin kita taruh di meja kita taruh di meja nah kita taruh di tempat sini lagi kita lihat dulu mana kepentingan yang bagus mana yang enggak kalau bagus taruh di ember biar dia masih hidup oke bagus semua kalau udah ini taruh disini dah begitu teman-teman ya nanti saya lanjutin oke nah teman-teman kalau kapal ini sama kapal ini itu untuk menangkap pepiting juga ya tapi ini lebih besar karena ini menggunakan kran apa ini kayak semacam robot gitu mesin ini ayo kita coba ya saya tunjukin gimana caranya menangkap pepiting kotanya yang besar dalam jumlah besar oh iya pertama kita sewa kronya dulu ya kronya satu benar nah kalau kapal besar ini dia punya punya baling-baling di kanan dan kiri jadi kering-balingnya ini ini atas ini kalau ini kan maju-mundur ini kanan-kiri jadi dia bisa bergeser ke kiri beser kanan gitu misalnya saya bergeser ke kiri supaya dia lepas dari apa namanya labuhannya ya biar gampang karena ini kan berat banget nih nah maju dikit biar bisa keluar dari zona pelabuhannya ya biar bisa melaut oke kita kembalikan seperti semula ini berat mesinnya padahal besar loh tapi karena berat jadi lambat kita cari king crab nih disini aja ya kita set nah oke saya tunjukin cara menangkap ikan eh menangkap kepiting dalam jumlah besar sangat besar kalau udah nyampe di ini udah nyampe di apa namanya lautan crab ini pertama kita bisa suruh glue untuk men-set apa namanya alat penangkap kepitingnya atau kita bisa urus sendiri ya nah biar teman-teman tahu pertama saya coba urus sendiri ya pertama kita masuk ke dalam mode first person ini kapalnya canggih kan kita buka kita turun dulu ya untuk deck ini ada kapal penyelamat juga mahal ini kapal nah kalau udah kita operasikan ini ini besar banget ini kan kita taruh di atas meja kalau udah kita kasih umpan nah kasih umpannya masih manual ya jadi gunanya crew itu kayak gitu gunanya crew itu untuk mengatur semua ini ya membantu masukin umpan nanti kalau itu diangkat setelah masukin umpan kita lempar lihat tuh nah ini kotanya jauh banget setelah itu kita tunggu satu dulu aja ya ya satu nanti biar crewnya aja ya nih nanti crewnya otomatis kan dia ini crewnya otomatis men-set semuanya jadi jadi tugasku cuma untuk membuat apa kerang apa namanya itu tempat penangkap pepitingnya berada di atas meja crewnya yang memasukkan umpannya awas hati-hati kepalamu oke nah begitu teman-teman lanjut ya sekarang kita istirahat dulu di ini ya sambil nunggu penuh kita istirahat dulu di sini di pelabuhan akar jok kru nya saya istirahat dulu ini ada capek ini dia bisa capek bisa ini makanya saya suruh istirahat kalau nggak ngapa-ngapain tadi lupa sebenarnya sebelum di fast travel itu harusnya disuruh istirahat dulu si pencinnya dulu sekalian nunggu 24 jam kalian lihat mapnya apakah sudah terisi penuh oke sudah terisi penuh ya ini ya ini bukan belum penuh sih sudah setengah ya apa-apa kita ambil aja pertama kita mundur sebelum kita menggunakan fast travel kita harus keluar dari zona yang ungu-ungu ini jadi kalau masih di dalam zona ini nggak bisa menggunakan fast travel nah setelah itu kita atur menuju ke piting ini udah penuh nih ini udah hijau oke kita lihat dulu pakai seropong dimana sih nggak perlihatan kanan oh kanan gitu-itu ya tuh nah ini kita menuju ke sini nih oke teman-teman posisikan kapalnya kanan dikit kanan dikit oh kiri dikit 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 oke oke perlunya harus ambil nah kalau ambil otomatis nanti kronya karena saya sudah memposisikan disini otomatis kronya nanti yang apa namanya sebentar biar teman-teman tau kronya saya suruh masukin dulu ya biar aku aja ya itu ada kapal juga kapal apa kapal tanker kapal minyak pengangkut minyak bayangannya lari nih tapi gak kayak orang lari kita ambil dulu karena dalam jumlah besar gak mungkin kalau orang kita taruh kesini habis itu kita secara manual karena kronya kan tadi kan sudah tak suruh istirahat aja ya banyak banget kan penuh ini penpot kita tumpahin semuanya berapa kilo dapatnya kalau udah nanti kita kembali kembalinya tentu pakai alat kita lihat bagus taruh sini bagus 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 dapet 74 ekor total beratnya 384 kilo begitu nah keren kan teman-teman nah sekarang saya akan tunjukin ini nih bentar ya bentar ya saya akan menunjukin cara pengoperasian kapal terbagus di game ini atau terbesar di game ini ada dua ada dua jenis ya jual aja semuanya nah ini kapalnya ada dua ada lunar bow ini keren kan besar-besar ini cuma untuk nangkap ikan lho nangkap paus atau ini nah ini sama semua maksudnya pakai metode trawling tapi ini di bottom bottom itu bawah di bagian pantat bagian bawah nah ini trawling tipinya di pelagi pelagi itu mungkin ditarik juga ya gak tau ya nah sekarang akan saya coba satu-satu ya kalau teman-teman penasaran nanti tunggu video selanjutnya kita beli dulu aja kita upgrade dulu mesinnya kita upgrade nambahnya 3000 HP tapi ya sama aja pohonnya apa ini ada scammer door sensor kontrol ini ada juga ini extra scammer sensor ini ada juga oke oh harus menyewa member 3 oke kita sewa 2 udah semuanya pilih umpanya dulu umpanya sudah itu umpanya udah gak beli-beli lagi ya ini udah ada di ini udah ada di kapal besar ini satu lagi membernya udah nah untuk khusus kapal ini nah khusus kapal ini gak bisa mengambil ikan di sembarang tempat ya hanya boleh mengambil ikan di perairan terbuka perairan terbuka perairan terbukanya dimana ada disini nah ini open water jadi dia ngambil disini gak bisa otomatis gak bisa ngambilnya harus di perairan terbuka tuh lihat ya tuh ada ini temperatur lengkap jarak koknya lengkap ada telepon ada ini ada lampu ada bisa juga nah ini juga nanti buat nangkepnya pakai ini nanti teman-teman kalau penasaran boleh subscribe video ini subscribe like komen video ini ya ya nanti saya bisa upload lagi bisa memanage memanage crewnya suruh masak dulu karena masih lama bisa set roll duduk bisa melihat monitor-monitor nanti kalau pas melempar umpannya disini nanti otomatis bagian bawah terbuka pokoknya mantep oke teman-teman tunggu video selanjutnya ya sampai jumpa Terima kasih.